Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan membaca basmalah Allah berikan kemudahan Allah berikan keberkahan Atas kegiatan kita hari ini Amin Baik, soli-soliha hebat Pekan kemarin kita sudah belajar tentang Sholat Apa ya sholat? Ya, sholat adalah ibadah Bahwa kita Tunduk hanya kepada Allah Sholat yang sudah kita pelajari Yaitu adalah sholat wajib Sholat wajib Selain itu, sholat juga disebut dengan berdoa Cara kita meminta kepada Allah Soli-soliha hebat Sholat yang sudah kita pelajari yaitu sholat wajib Apa artinya wajib? Betul Wajib artinya Apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala Apabila ditinggalkan, maka akan berdosa Sholat yang sudah kita pelajari yaitu Ada lima waktu ya Yang pertama Zuhur Asar Maghrib Isya Dan subuh Jika dilakukan dalam sehari semalam Kita jumlahkan ya Subuh 2 rokaat Zuhur 4 rokaat Asar 4 rokaat Maghrib 3 rokaat Dan isya 4 rokaat Jika digabungkan Jika dijumlahkan Maka akan berjumlah 17 rokaat Dalam sehari semalam Baik saldi-saliha Kita bernyanyi dulu Ada sebuah lagu Mudah-mudahan menyemangati kalian untuk Sholat berjemaah Sidulnya Sholat berjemaah Terdengar suara adhan Dari sebuah masjid Cepat-cepat aku pulang Mengambil wudhu Teman-teman marilah Kita sholat berjemaah Karena pahalanya 27 27 Masya Allah Berapa pahalanya Jika kita melaksanakan Sholat berjemaah Betul 27 Dibandingkan Jika kita sholat sendirian Maka Allah akan memberikan Pahalanya Hanya satu saja Untuk itu Jika Soli-soliha hebat Agar pahalanya semakin banyak Yuk Kita sholat berjemaah Halo teman-teman Apa kabar semuanya Pekan kemarin Kita sudah belajar tentang Sholat lima waktu Sholat wajib lima waktu Semoga teman-teman semua Masih mengingatnya ya Kali ini Kita akan pelajari Di halaman 116 Nanti silahkan Dilihat buku paketnya ya teman-teman Pada halaman 116 Kita akan belajar tentang Kegiatan keagamaan Di sekitar rumah Teman-teman Banyak kegiatan agama Di sekitar rumah Kegiatan itu Biasanya dilakukan di masjid 1. Solat berjemaah Di masjid Solat wajib lima waktu Bisa dilakukan di rumah Jika ingin mendapat pahala Lebih besar Lakukanlah solat wajib Secara berjemaah Di masjid Allah Akan memberi pahala 27 kali lipat Bagi orang Yang melaksanakan Solat wajib Secara berjemaah Di masjid Orang yang Solat berjemaah Di masjid Juga mendapat Manfaat yang lain Manfaatnya Yaitu Bisa bersilaturahmi Dengan sesama muslim Yang lainnya 2. Belajar mengaji Bersama teman-teman Sebagai anak muslim Kamu harus rajin mengaji Mengaji Artinya Belajar membaca Al-Quran Mengaji Bisa dilakukan Di masjid dekat rumah Ayo perhatikan gambar berikut Setiap sore Ahmad dan teman-teman Mengaji Ahmad dan teman-teman Mengaji di masjid dekat rumah Kegiatan mengaji Dibagi beberapa kelompok Ada yang belajar Huruf hijayah Baca Al-Quran Dan bacaan Solat Ahmad dan teman-teman Belajar mengaji Dengan gembira Mereka juga Belajar mengaji Dengan semangat Itulah kegiatan Ahmad dan teman-teman Di sekitar rumah Perilaku anak muslim Anak muslim Harus bisa membaca Al-Quran Al-Quran Berisi petunjuk Untuk hidup bahagia Di dunia dan akhirat Solat Tidak boleh ditinggalkan Solat berjamaah di masjid Pahalanya 27 kali lipat Lebih banyak Daripada Solat sendiri Sebagai anak muslim Aku harus Membiasakan Perilaku berikut Yang pertama Rajin mengaji Yang kedua Tidak bercanda Saat mengaji Yang ketiga Solat berjamaah Di masjid Yang keempat Tidak bercanda Saat di masjid Dan yang kelima Mendengarkan azan Saat dikumandangkan Baik Soli-soliha hebat Sampai disini dulu ya Pembelajaran hari ini Yaitu tentang Solat Pekan lalu Kita sudah belajar tentang Kewajiban Solat lima waktu Subuh Zuhur Asar Maghrib Dan Isya Jika dijumlahkan Dalam sehari semalam Maka Solat kita kerjakan Yaitu Tujuh belas Rokaat Selanjutnya Kita juga sudah belajar tentang Keutamaan Solat berjamaah Berapa pahalanya Jika kita melaksanakan Solat berjamaah Betul Pahalanya adalah Dua puluh Tujuh Diingat ya Dua puluh Tujuh Sampai disini dulu ya Soli-soliha hebat Insya Allah Kita lanjutkan lagi Pembelajaran Pekan depan Semoga Pembelajaran hari ini Soli-soliha hebat Dapat memahaminya Mari Sama-sama kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan mengucap Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Setelah akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi